Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini masih melakukan verifikasi faktual terhadap calon anggota legislatif dari 18 partai politik. Verifikasi ini dilakukan secara keseluruhan dan tidak ada partai politik yang diverifikasi secara khusus. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Junaidi. Ia menyebutkan setelah tuntas melakukan verifikasi melalui aplikasi Silon, saat ini pihaknya mulai melakukan verifikasi faktual terhadap calon anggota legislatif di setiap partai politik. Adanya isu partai politik diverifikasi secara khusus oleh KPU tidak dibenarkan, karena dalam verifikasi ini harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada bakal calon legislatif atau partai politik yang diistimewakan atau diverifikasi secara khusus yang dapat meloloskan bakal calon yang tidak memenuhi syarat. Junaidi melanjutkan, dalam proses verifikasi yang dilakukan pada Bacalek dari 18 partai politik, tim hanya menilai kelengkapan berkas bakal calon legislatif. Jika ditemukan masih adanya pejabat yang belum mengundurkan diri, akan diberikan waktu perbaikan sebelum ditetapkannya daftar calon sementara. Ada pun pejabat yang harus mengundurkan diri, antara lain kepala dan wakil kepala daerah, direksi dan dewan komisaris BUMD dan BUMN, kepala desa, perangkat desa maupun badan permusyawaratan desa. Ada pekerjaan yang bakal calon wajib mundur atau harus mundur. Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, komisaris, direksi, karyawan, BUMN, BUMD, dan beberapa ya, itu harus mengundurkan diri. Itu adalah kelengkapan yang harus disampaikan oleh bakal calon. Sudah parti mana saja yang sudah dikasih dengan verifikasinya? Semua kita proses, jadi tidak ada kehususan parti A, parti B, jadi ini berproses semuanya, tidak ada penghususan. Jadi proses verifikasi tetap berjalan ya Mas Pahis. Jadi semua yang sudah mengajukan itu sampai dengan tanggal 23 Juni, kami nanti akan sampaikan kepada bakal calon. Junaidi menambahkan, setelah melakukan verifikasi faktual dan ditemukan berkas calon yang belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada partai mengajukan perbaikan dokumen para bakal caleg dimulai pada 26 Juni hingga 9 Juli 2023 yang dilanjutkan dengan verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan hingga 6 Agustus mendatang. Pihak KPU akan mengumumkan daftar nama bakal calon sementara pada 19 sampai 23 Agustus dan membuka tanggapan masyarakat mulai dari 19 hingga 28 Agustus 2023. Isnaini, Selapanang TV, melaporkan.